Hai Assalamualaikum teman-teman coba lagi dengan kami pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi pintu tidak terdetek atau sensornya lepas pada mesin IR6570 atau 5075 dan tipe-tipe sejenisnya kalau kita lihat di sini terlihat sensornya itu lepas dan di dalam sini inilah penyebabnya pintu sudah tutup tapi indikatornya ia tetap terbuka langsung saja kita praktek kita matikan dulu mesinnya kemudian kita buka di pintu depannya sini kita lepas kipas anginnya ini ada tiga baut kemudian soket ini kita lepas baru bisa kita ambil kipas anginnya ini letaknya sensor letak sensornya adalah di sini cukup satu baut ini untuk membukanya kemudian kita tarik seperti ini pelan-pelan saja jangan sampai kabelnya ada yang terlepas di sini terlihat sensornya lepas dari rumahnya kita tancapkan langsung ke rumahnya seperti semula kita pastikan benar-benar terpasang dengan sempurna seperti ini dan biasanya dia akan mudah lepas lagi untuk itu kita pasang atau kita kasih lem kita gunakan lem seperti ini teman-teman bisa juga menggunakan lem tipe lainnya yang tipe ini dijamin kekatannya kuat sekali kita taruh di kaki-kakinya sini di ujung di ujung-ujung kaki-kakinya dan kita tunggu sampai benar-benar kering setelah kering nanti baru kita pasang ke tempatnya seperti sediakan setelah kering seperti ini kita masukkan kembali ke rumahnya kita pasang bautnya kita rapikan belum hanya kabelnya ini setelah terpasang semuanya baru kita pasang kipas angin yang di depannya ini dan kita pasang soket-soketnya dan mesin siap kita untuk coba dan kita gunakan kembali dengan saya kita kasih telah mencukar untuk mencukar setelah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati